Karena mengejutkan pep Guardiola tentang keegoisan Marcelino usai timnas Indonesia U, 23 di kalahkan Irak U, 23 di perebutan juara 3 piala Asia U, 23 tahun 2024 Qatar. Kekalahan telak 1-2 dari Irak U, 23 bukan hanya mengecewakan para penggemar, tetapi juga menarik perhatian Pep Guardiola, pelatih Manchester City yang terkenal dengan permainan Tikitaka. Pep Guardiola, yang selalu menghargai permainan tim yang penuh dengan kerjasama dan kreativitas, menyeroti bahwa permainan timnas Indonesia U, 23 tidak mencerminkan gaya permainan yang diharapkan. Lebih dari sekadar kekalahan, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam cara timnas Indonesia bermain U, 23 versus Irak. Dia mengatakan permainan timnas Indonesia jauh berbeda dibandingkan dengan penampilan mereka di fase grup. Salah satu sorotan utama Pep Guardiola adalah perilaku egois beberapa pemain timnas Indonesia, terutama gelandang andalannya, Marcelino Ferdinand. Pep Guardiola menunjukkan bahwa dalam beberapa kesempatan, Marcelino Ferdinand memilih untuk bermain secara individualis daripada mengutamakan kerjasama tim. Misalnya, pada menit 53, saat tim mempunyai peluang emas, Marcelino memilih untuk mencoba tendangan sendiri padahal ada dua pemain rekan setimnya yang berada dalam posisi yang lebih baik untuk mencetak gol. Pep Guardiola yakin bahwa jika Marcelino memilih untuk mengoper bola kepada rekan-rekannya, peluang itu pasti akan berbuah gol. Tidak hanya Pep Guardiola yang kecewa dengan perilaku egois Marcelino Ferdinand, tetapi juga banyak penggemar timnas Indonesia yang merasa frustrasi. Banyak di antara mereka mengomentari keputusan egois Marcelino Ferdinand yang menyanyiakan peluang emas. Bahkan, rekan setimnya seperti Justin Hugner dan Nathan Turut angkat bicara bahwa kekalahan tersebut tidak terlepas dari keegoisan rekan tim. Pada pertandingan tersebut, Marcelino Ferdinand terlihat beberapa kali memilih untuk tampil individualis, mempertontonkan skillnya untuk kepuasan dirinya sendiri daripada bermain sebagai bagian dari tim. Setelah kekalahan dari Irak tersebut, netizen memang banyak yang menyerang Marcelino Ferdinand. Pemain KMSK DINC tersebut dihujat karena dinilai tampil egois saat timnas U-23 Indonesia melawan Irak. Hujatan terus mengalir hingga Marcelino Ferdinand pun memberikan respons melalui Instagram story-nya. Keputusan-keputusan tersebut menjadi sorotan utama setelah kekalahan memilukan timnas Indonesia U-23 dari Irak U-23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U-23 tahun 2024. Kekalahan tim asuhan Shintayong ini membuat peluang timnas U-23 Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris semakin tipis. Pasalnya, peluang tim merah putih untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris saat ini hanya tinggal melalui babak playoff melawan wakil Afrika Gini pada 9 Mei 2024 di Paris nanti. Pernyataan Elkan Bagot setelah dipastikan membela timnas Indonesia versus Gini di babak playoff. Untuk lolos ke Olimpiade Paris Setelah perjuangan sengit di Piala Asia U-23 Qatar yang berakhir dengan kekecewaan di babak perebutan posisi 3 melawan Irak U-23, timnas Indonesia U-23 tidak memiliki waktu untuk meratapi kegagalan tersebut. Kini, fokus mereka beralih ke peluang emas lainnya yaitu Playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U-23 dihadapkan pada pertandingan krusial melawan wakil Afrika, Guinea, pada 9 Mei 2024 di Paris. Kemenangan menjadi satu-satunya jalan bagi timnas Indonesia untuk memastikan tiket ke Olimpiade Paris tahun ini. Meskipun kehilangan kontribusi penting dari Justin Hubner yang kembali ke klubnya, Cerezo Osaka, para pemain dan staff timnas Indonesia tidak menyerah begitu saja. Salah satu kejutan yang menyegarkan adalah kehadiran Elkan Bagot, yang siap membela timnas Indonesia dalam pertarungan melawan Gini. Pemanggilan Bagot menjadi bagian dari strategi PSSI untuk menguatkan skuad timnas Indonesia U-23. Menir timnas Indonesia U-23, Sumarji, memastikan kehadiran Bagot dan Alfeandra Dewanga dalam tim. Bagi Elkan Bagot, panggilan untuk membela timnas Indonesia merupakan suatu kebanggaan jelang melawan Gini. Meskipun masih muda, Elkan Bagot telah membuktikan kualitasnya sebagai pemain belakang yang tangguh. Kehadirannya di lapangan diharapkan dapat memberikan kestabilan dan kepercayaan diri bagi lini belakang timnas Indonesia. Dalam sebuah pernyataan, Elkan Bagot menyatakan kegembiraannya atas kesempatan ini dan tekadnya untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Dia menyadari pentingnya pertandingan melawan Gini dan bersumpah untuk memberikan segalanya demi meraih kemenangan. Sementara itu, di belakang layar, upaya sedang dilakukan PSSI agar Justin Hubner kembali membela timnas Indonesia versus Gini PSSI akan bujuk klub Justin Hubner agar kembali memberikan izin kepadanya untuk bergabung kembali dengan timnas Indonesia setelah pertandingan melawan Gini. Sementara Nathan Choe Aon dan Ivar Jenner bisa menjadi kunci timnas Indonesia U23 saat melawan timnas Gini U23 di playoff Olympia de Paris 2024. Tan berpendapat, duit ini penting untuk membuat permainan Garuda muda lebih hidup. Semoga timnas Indonesia lolos dalam Olympia de Paris. Dengan tambahan dua pemain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!